Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nulayla Amalia Saya dari kelas 12 IPS 2 Saya disini akan sedikit menjelaskan Tentang apa sih kabinet Sugiman itu Kabinet Sugiman dibentuk pada tanggal 27 April 1951 Dan berakhir pada tanggal 3 April 1952 Kabinet Sugiman sendiri mempunyai tugas pokok Yaitu menjalankan persiapan pemilihan umum di Indonesia Untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante Anggota tersebut yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI Kabinet Sugiman sendiri mempunyai partai pendukung Yaitu Masyumi dan PNI Kenapa sih anggota pendukungnya cuma Masyumi dan PNI Karena pada saat itu mereka adalah partai politik terbesar di Indonesia Kabinet Sugiman sendiri mempunyai program kerja Yaitu mempercepat pemilihan umum Kedua, menjalankan politik luar negeri bebas aktif Yang bertujuan untuk meniadakan perjanjian-perjanjian Yang hanya merugikan rakyat Indonesia dan negara Contohnya Belanda dan Indonesia Pada saat itu Kabinet Sugiman dianggap menyimpang dari politik luar negeri bebas aktif Karena kabinet ini melaksanakan penanda tanganan nota bantuan ekonomi Antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Kabinet Sugiman sendiri mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen Alhasil banyak partai pendukung yang mengundurkan diri dari kabinet tersebut Dan pada akhirnya Kabinet Sugiman berakhir pada tanggal 3 April 1952 Terima kasih telah melihat video dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh